selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Suleman Santoso dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah background yang bergerak kita sebut juga sebagai namanya parallax scrolling jadi kalau teman-teman lihat disini kita sudah mengubah si game zombie kita ini menjadi punya background gimana background ini seakan-akan terus berulang dan tidak habis begitu ya disini kita bisa lihat backgroundnya bergerak secara berbeda kecepatannya sehingga si background saya ini terlihat seperti seakan-akan dia itu punya kedalaman begitu ya oke nah nah kalau di video sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana cara kita menggerakkan kamera kita supaya kita bisa mengikuti zombie kita disini tapi kemarin kalau kita ingat kita punya background yang tidak bergerak sehingga kalau kamera kita berjalan keluar daripada bintang kita akibatnya screen background-nya itu bakal hilang nah disini kita akan belajar bagaimana cara membuat parallax background di video kali ini jadi saya akan hapus dulu parallax background yang saya punya yang ini dan saya akan digantikan menggunakan yang baru ya saya akan hapus aja ya saya akan download karena sekarang kita akan punya si scene zombie kita ini tanpa background yang kita miliki kemarin sebelumnya ya oke nah untuk membuat sebuah parallax background kita perlu menambahkan satu sebuah node yaitu note disini kita plus yaitu namanya parallax background tentunya oke nah untuk menambahkan sebuah background disini kalau kemarin kita menggunakan texture rack tapi sekarang kita akan menggunakan yang namanya parallax background jadi kita akan plus disini dan kita akan cari parallax background yang parallax background ini adalah node kepalanya dari sebuah background nah parallax background ini adalah node yang kita butuhkan untuk membuat sebuah background yang bisa ikutan berjalan bersama dengan kamera kita oke ini parallax backgroundnya nah di dalam parallax background kita akan punya beberapa parallax layer jadi kalau teman-teman ingat tadi saya bilang bahwa yang namanya parallax scrolling itu kalau teman-teman cari di Google gitu ya itu adalah sekumpulan daripada background jadi kalau teman-teman lihat yang seperti ini kalau saya pesan-pesan sedikit ada gambar seperti ini sebenarnya backgroundnya terdiri dari beberapa gambar beberapa layer disini nah begitu juga dengan kalau kita mau bikin di dalam godot berarti kalau kita pengen punya sebuah parallax background kita akan punya beberapa parallax layer jadi disini saya akan buat sebuah layer dulu add child node lalu saya akan tambahkan sebuah parallax layer disini nah kalau kita sudah punya buah satu buah parallax layer ya satu buah satu buah parallax background bisa punya banyak layer begitu ya maka di bawah daripada parallax layer ini kita bisa tambahkan background kita atau apapun yang kita pengen digeser berserta dengan kamera kita jadi disini kalau misalkan kita pengen gambar kita digeser kita akan buat aja sebuah sprite kita akan tambahkan sebuah child node yaitu sebuah sprite ini saya sudah punya ya untuk yang risetnya digeserkan sprite dan di sprite ini lah nanti kita bisa menambahkan si background kita contohnya disini saya udah menambahkan background yang saya buat sendiri saya punya background ada B1 B2 B3 disini ya saya akan menggunakan si B1 dulu background 1 yang isinya sebenarnya cuman gambar yang seperti ini cuma background yang kosongnya aja saya akan pasang di teksturnya dan kita akan punya disini sebuah gambar background yang kalau saya jalankan sekarang kita akan lihat si background saya ini sama seperti background yang sebelumnya kita miliki ya jadi backgroundnya tidak ikut sama kamera kita tapi dia diam di tempat gitu tapi disini kalau kita lihat juga sih si background kita ini juga nempelnya tidak pas ya karena dia secara default kalau kita punya sebuah sprite kita langsung buat dia tengah-tengahnya akan berada di 0,0 disini tengah-tengah layar dimana sebenarnya kamera kita kan tidak di tengah-tengah layar seperti ini jadi supaya kita bisa punya si teksturnya itu kebawah kita akan set dalam teksturnya di offsetnya kita akan bilang centred ya menjadi false dan nya on ya kita akan jadi on nah sekarang dia pas seperti sebelumnya kita punya teksturek ya sebesar kamera kita walaupun disini kan karena kamera kita rada mundur jadi sebenarnya kita bisa geser dia nanti ke sebelah kiri ya kita jalankan sekarang saya akan punya sebuah layer seperti ini tapi se-layer ini itu dia akan tetap hilang sama seperti layar yang sudah kita miliki background yang sudah kita miliki sebelumnya nah supaya si background kita ini mengikuti kamera atau supaya nanti background kita ini bisa berlipat ganda supaya kelihatannya kayak gak habis-habis begitu ya maka kita harus mengedit option atau parameter yang ada di parallax background dan parallax layer disini khususnya untuk yang ini kita akan ubah-ubahnya di dalam si parallax layer nya jadi kalau teman-teman disini kita lihat di dalam parallax layer kita punya motion si node 2D canvas item dan node ini adalah parentnya disini kita akan ubah transformnya sedikit kita akan set supaya backgroundnya mundur sedikit biar lebih pas dengan kamera kita begitu ya supaya kalau kita jalankan sekarang tidak ada daerah yang hilang kecuali kalau kita mundur ya oke nah sekarang kalau kita lihat di parallax layer kita punya satu buah parameter disini satu buah group parameter namanya motion nah disini motion ini ada scale ada offset ada mirroring nah sekarang kita ngomongin dulu soal scale kalau yang namanya scale artinya itu adalah pergerakan si parallax layer ini terhadap kamera kita kalau scale 1 banding 1 ya berarti dia ikut aja dengan kamera kita dia ada pergeserannya yaitu satu-satu gitu ya tapi kalau kita ubah dia jadi nol kalau ubah dia jadi nol scalenya disini maka kita akan lihat si background kita sekarang akan mengikuti kamera kita nah walaupun dia ikutin tengahnya juga jadi ke zombie kita ya kita bisa lihat si backgroundnya kita bergerak kemana pun dia akan ikut dengan kita karena dia disini sekarang scale-nya adalah nol-nol tapi kalau kita punya scale-nya satu-satu di sini maka si pergerakan dari kamera si background kita ini akan sama dengan mengikuti atau menyesuaikan dengan kamera kita disini ya jadi dia akan tetap berada di tempat ya tidak tambah geser tidak tambah kemana-mana tapi kalau kita geser sekarang scale-nya jadi dua sekarang kalau kita geser si kameranya akan bertindak jadi overreacting begitu ya kita gerak sedikit ke kanan kameranya bergerak dua ke kiri kalau kita bergerak ke kiri satu nanti yang si background ini akan bergerak ke kanan dua gitu nah itu jadinya scaling-nya makanya kenapa kalau misalkan kita bergerak ke kanan disini si backgroundnya langsung bergerak ke kanannya jauh lebih banyak dibanding kita bergerak ke kiri ya nah itu namanya scale nah kalau bisa kita nggak jadi 0,5 misalnya maka berarti nanti si pergerakannya kalau saya bergerak satu ke kanan dia akan bergerak 0,5 ke kiri jadi dia akan sedikit ketinggalan zaman gitu ya oke itu adalah si motion scale daripada parallax layer kita by the way kalau teman-teman pengen memasang sebuah parallax background ada baiknya parallax sprite disini ukurannya udah langsung sesuai aslinya jangan di scale-scale karena ada kemungkinan ya jadi nggak enak aja gitu ya mesti banyak penyesuaian teman-teman nanti mesti nyesuaian ini besarnya nyesuaian nanti pergerakannya offsetnya dan segala macem jadi biasakan kalau misalkan kita punya background parallax ukurannya segede layar aja biar pas ya kita sudah berhasil menambahkan sudah bisa menggerakkan si parallax layer ini nah kalau teman-teman pengen tahu di belakang layarnya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya sebuah game misalkan si kotak si bulat putih ini adalah sebuah karakternya biasanya kalau teman-teman jalan nanti ke samping sini dan kemana-mana si backgroundnya itu selalu akan mengikuti teman-teman ya nah itu tuh sebenarnya bagaimana sih caranya terjadi yang di belakang layarnya jadi sebenarnya yang terjadi adalah kalau teman-teman udah sampai ke ujung sini kameranya udah merasakan bahwa kameranya sudah sampai ujung maka sebenarnya caranya adalah kita akan meng-copy si layar yang sama di sampingnya sehingga kalau kita jalan seakan-akan di sini ada lagi backgroundnya dan kalau kita sampai sini nanti dia akan copy lagi background yang sama di ujung sini sehingga kalau kita melihat oh kok kaya sama ya kaya gak habis-habis backgroundnya jadi konsep atau prinsip daripada parallax scrolling itu seperti itu jadi dengan parallax scrolling enaknya adalah kita gak perlu bikin background yang ukurannya besar banget tapi kita cukup punya satu background yang kita ulang berkali-kali sehingga seakan-akan si background itu mencakup dunia kita dan tentunya jadinya ukuran game kita jadi lebih kecil nah untuk kita bisa mengakomodir supaya si background ini berulang terus di dalam godot kita punya yang namanya di sini di dalam parallax layer-nya kita punya yang namanya mirroring nah mirroring ini berkata bahwa kalau sudah jalan berapa X maka si gambarnya ini akan berulang jadi kalau sekarang kalau kita pasang dia 0 berarti si gambarnya ini gak berulang tapi kalau kita pasang misalkan di 200 berarti kalau sudah 200 si gambarnya ini akan berulang kalau kita jalankan di sini kita akan lihat ada sedikit glitch di bintang-bintangnya nah seperti itu ya kenapa begini? karena setiap kali 200 dia akan mengulang gambarnya sehingga jadi ada perubahan-perubahan yang gak jelas begini nah kalau kita udah tahu ukuran daripada gambar kita kita tinggal langsung aja di mirroring ini pasang ukurannya berapa nah di sini kebetulan saya pasang gambarnya adalah 1280 nah kita akan punya kalau mirroring yang sempurna kalau kita punya 1280 karena kalau kita punya 1290 jadi ada jarak di sini dan kalau kita jalani di sini kita bisa lihat ada jaraknya di sini yang kelihatan gitu ya oh di sini pas mirroringnya di sini nih sebetulnya gitu ya jadi itu adalah mirroring jadi kalau kita pengen supaya si parallax background kita ini seamless jadi gak kelihatan bohongnya kita punya pasin mirroringnya itu sesuai dengan kita punya layar nah ini juga berlaku untuk X berlaku juga untuk Y misalkan di sini saya punya 720 jadi kalau teman-teman pengen supaya dia berulang terus kita bisa pasang aja di 720 tapi jangan lupa karena dia berulangnya seperti itu itu berarti ya gambarnya juga berulangnya dari awal lagi kalau saya ke atas terus nih kita akan berulang gambar yang sama berulang kali-kali jadi kalau teman-teman biar aungan kita pastikan supaya kalau teman-teman pengen parallax calling-nya ke samping kiri-kanan pastikan si gambarnya itu secara kiri-kanan itu seamless jadi nyambung begitu nah kalau teman-teman pengen bisa atas-bawah atas-bawah juga ya pastikan juga sih ya background-nya juga seamless terus saya akan balikin dekat O lagi ya kalau teman-teman nggak pengen background-nya ini bisa kita lewati kayak begini kan ini jadi bolong gitu ya kan jelek banget kelihatannya caranya ada beberapa hal sih cara untuk mengatasinya satunya tentunya teman-teman bisa membatasi si kamera limit-nya kalau kamera limit-nya kita batasin sampai tertentu ya tentu saja nantinya kameranya tidak akan bisa drag lebih daripada itu supaya disini kalau bisa kita cek disini saya cek dulu ya ini berapa sih ukurannya oh di min3 ya di min3 kalau bawahnya itu di misalkan disini berarti bawahnya di 720 misalkan min3 di 720 berarti saya punya kamera saya ini kita akan bisa pasang limit kalau teman-teman ingat yang kamera kemarin ya di topnya ini di min3 dan bottomnya ini ke 720 misalkan berarti sekarang kalau kita pengen seperti ini si backgroundnya ini akan tetap diam disini karena kameranya sudah mentok di atas sini jadi teman-teman tidak bisa lebih daripada kamera gitu ya si kameranya jadi kalau misalkan naik ke atas ya tidak kelihatan bahwa si background ini sebenarnya sudah bolong atas gitu ya nah selain limit yang ada di kamera sini sebenarnya juga kita bisa pasang limit di dalam si parallax backgroundnya sendiri jadi kalau kita lihat di parallax background bukan parallax layer ya ini parallax layer kan yang tadi ya kita punya di parallax background di parallax background kita punya scroll disini dan dia punya limit nah limit ini juga hampir mirip dengan limit yang kita miliki di kamera cuman bedanya adalah kalau di kamera kan si kameranya stop kalau disini scrollingnya yang stop jadi backgroundnya tidak ikut gerak jadi kalau misalkan disini saya set ke ayang yang min3 kayak tadi ya dan disini yang 750 kayak tadi ya sama persis dengan yang tadi maka kalau misalkan kita gerak ke atas perhatikan si backgroundnya nanti dia akan diem dia akan ikut seperti ini jadi kalau kita sudah lewat jarak tertentu si backgroundnya tidak berubah lagi backgroundnya tidak akan ke scroll lagi tapi dia akan tetap diem di tempatnya sehingga kita bisa seakan-akan punya langitnya yang tidak kecampean tidak akan hilang-hilang di atasnya langitnya terus saja langit tapi jangan salah kalau misalkan kita turun ke bawah juga dia akan seperti ini ini tetap ada ya jadi kalau teman-teman pengen supaya bagus pengen supaya backgroundnya bagus sebenarnya bagusnya itu adalah kalau kita pengen sprite-nya yang ke atasnya jauh ke bawahnya juga jauh jadi kalau misalkan teman-teman nanti jatuhnya di bawah sini ya keluarnya cuma background yang ini aja jadi supaya seamless pergerakannya kalau background saya disini kan sedikit rata ya karena rata disini berarti kalau misalkan saya mengulang atau si backgroundnya tidak scroll tidak kelihatan banget gitu ya kelihatan banget loh jadi aneh gitu kalau misalkan kita jatuh ke bawah kok masih bintang-bintangnya kelihatan gitu jadi kalau pengen teman-teman supaya bagus maka si scrollnya ini kita panjangin aja ke bawah gitu di sprite-nya sendiri nanti kita bisa bikin sprite yang panjang begitu ya kemudian nanti kalau udah sampai sini baru backgroundnya tidak ke scroll sehingga keluarnya cuma background yang ini aja bintangnya tidak kelihatan sehingga jadi bagus oke itu adalah untuk si parallax background punya limit jadi para gelax background ini punya beberapa properti punya offset, punya base offset, base scale, limit begin, limit end tadi limit kita udah bahas ya jadi kalau limit, kalau kita pasang limit tertentu maka dia gak akan nge-scroll jadi kalau min3 berarti ya itu maksimum di min3 dia gak akan nge-scroll lagi si backgroundnya kalau udah lewat daripada min3 begitu juga dengan limit end kalau sampai 7.50 berarti dia tidak akan nge-scroll lagi kalau kamera sudah sampai 7.50 maka galang-galang tidak akan nge-scroll nah itu ya, dua itu kalau base scale ini adalah scale dasarnya untuk semua parallax layer jadi kalau kita pengen ngubah scale-nya untuk semua parallax layer lebih cepat atau dipercepat atau diperlambat teman-teman bisa ubah di base scale-nya misalkan teman-teman pengen supaya mensimulasikan si karakter kita geraknya lebih cepat nih berarti kan si scale daripada semua layer-nya mau dipercepat atau diperlambat nah kita bisa atur menggunakan si base scale ini kita punya offset dan base offset juga kalau base offset itu untuk semua parallax layer kalau offset yang untuk si backgroundnya ini sendiri gitu ya oke tadi kalau kita set di parallax layer kita punya offset juga kalau teman-teman pengen pasang offset juga bisa di parallax layer-nya 200 atau berapa gitu ya nah tentu saja kalau misalnya kita pengen punya lebih banyak layer lagi kita akan tambahkan parallax layer-nya lebih dari satu jadi ini kita langsung pasang kita bisa copy aja kita klik kanan di parallax layer kita pilih duplicate jadi kita akan punya sebuah parallax dan sprite kita bisa kasih nama ya yang atas ini background dan bawah ini kita akan kasih nama misalkan terrain sprite-nya kita akan ganti menggunakan WG2 kita akan ganti aja sprite-nya disini saya punya sprite yang seperti ini nah kita bisa ubah tentu saja si posisinya tapi kalau saya lebih prefer ubahnya di node 2D-nya sini jadi saya akan pasang si parallax layer-nya yang saya ubah ya bukan si sprite-nya ke bawah sedikit sehingga kelihatannya dia jadi punya ini kalau disini masih kurang bawah ya dikatkan pasang 250 misalkan ini sprite-nya pas dia di bawah oke dan saya akan copy lagi ctrl D disini duplicate dan ini ada terrain 2 sepertinya akan saya ganti menggunakan si BG3 sekarang BG3 saya ini warnanya seperti ini ya kalau ini BG3 ini akan saya naikkan jadi disini saya akan pasang bukan di 250 tapi di 900 nah disini saya akan pasang si terrain 2-nya di belakang daripada terrain 1 sehingga seperti itu ya sehingga kalau saya jalankan sekarang saya akan punya si background saya ini seperti ini sudah mengikuti kamera cuma kalau teman-teman lihat disini pergerakannya itu masih sama persis ya jadi si 3 layer ini bergeraknya sama kalau 3 layer ini bergeraknya sama akibatnya adalah si feeling-nya itu jadinya seakan-akan ya cuman gambar 2D aja kepasang disini begitu ya nah gimana caranya supaya kita bisa bikin supaya kesannya jadi kayak 3D gitu ya kurang pas sedikit gak apa-apa lah ya nah supaya kita bisa punya background yang terkesan 3D maka kita harus punya scale motion-nya berubah-rubah berbeda-beda untuk setiap terrain disini kita bisa set yang mana yang lebih dekat kita akan set kecepatannya lebih jauh lebih besar yang mana yang lebih jauh kita akan set kecepatannya lebih kecil jadi kalau disini kita punya terrain yang satu ini kecepatannya misalkan 2 terrain yang 2 ini misalkan kecepatannya 1 tetap dan background yang ini kita akan set supaya kecepatannya 0,5 misalkan kalau kita jalankan sekarang kita akan set kita akan lihat bahwa si background yang hitam ini gerakannya sudah lebih cepat sedangkan background yang berwarna abu-abu ini bergeraknya jauh lebih lambat kita akan set lagi aja terlalu lambat ya si terrain 2 nya kita akan set jadi 1,5 supaya lebih kerasa nah ini bisa lebih terasa pergerakan tapi kalau teman-teman merasa ini terlalu cepat ya teman-teman bisa kurangin aja misalkan disini saya pengen ngurangin si terrainnya jadi 1,5 tapi yang terrain keduanya ini misalkan jadi 0,5 dan si backgroundnya kita set jadi 2,1 seperti itu kita akan punya pergerakan yang jauh lebih baik sedikit begitu ya oke disini disini saya mau nambahin 1 buat tips and trick lagi sedikit di dalam terrain 2 disini kita punya warnanya grey seperti ini tapi saya pengen si warnanya ini supaya jadi transparan caranya gimana? caranya kita bisa pergi ke bagian daripada sprite-nya lalu kita bisa pasang disini materialnya di visibility-nya kita akan pasang modulate disini modulate ini akan saya pasang si alphanya saya turunin teman-teman lihat ya kalau saya turunin alphanya dia bergerak ya kita akan kasih dia warna putih tapi dia akan turunkan alphanya sedikit ke bawah sehingga sekarang kalau misalkan saya jalankan kita akan punya backgroundnya yang lebih transparan jadi seakan-akan bagus begitu ya lebih transparan kalau pengen dikasih warna lain juga bisa kita modulate-nya misalkan kita kasih jadi hitam jadi layer lebih bagus jadi hitam kita kasih alphanya sedikit lebih di bawah kalau kita jalankan disini sekarang kita akan punya background yang jauh lebih keren gitu ya karena seakan-akan dia ada transparansi di bagian belakang dan full di bagian tepat kalau teman-teman lihat di bagian ujung daripada parallax background saya teman-teman bisa lihat disini sebenarnya karena saya nggak bikin parallax backgroundnya sampai ke bawah kita akan lihat bolong disini ya jadi supaya kita bisa mencegah bolong ini kalau kita turun jadinya nggak seperti ini begitu ya by the way kalau misalkan saya ini kan karena saya pakai pasang limit akibatnya jadi begini kalau pasang limit ke bawah dan background saya nggak ke bawahnya berjauh jadinya seakan-akan backgroundnya akan stop seperti ini oke jadi untuk mengatasi hal tersebut saya akan pasang si backgroundnya ini parallax backgroundnya jadi 0 kembali kita nggak pasang limit ya tapi sekarang saya mau pasang satu buah background hitam yang dimana kalau si karakter saya turun ke bawah jaduh ke bawah si karakter ini bisa diikuti oleh background hitam saya nah caranya gimana? nah sebenarnya sama aja dengan kita punya background kita control dia aja atau kita duplikat aja backgroundnya kita akan pasang backgroundnya disini sprite-nya menggunakan sprite yang background 4 yang besar ya tapi disini kita pengen supaya si sprite-nya itu sendiri kalau kita pengen di tengah tanah kita akan set ya supaya offsetnya di center ya jadi di tengah-tengah seperti ini ya dan kita nggak kasih dia mirror kita nggak kasih dia mirror scale-nya akan tetap 0 kalau kita pasang si scale-nya 0 disini seperti yang tadi kita punya di awal ya apakah si background ini akan mengikuti si zombie kita jadi kalau misalnya kita pasang dia di belakang seperti ini akibatnya adalah kalau kita jalankan dia akan mengikuti karakter kita dimanapun dia berada ya seperti ini jadi kalau kita turun dia akan punya background hitam seperti ini nah tinggal kita atur aja si layer-nya ini supaya dia persis sampai tepat di tengah daripada si background ini dan dia berada di belakang daripada si layer yang background yang kita punya sehingga sekarang kalau misalkan kita jalankan dan kita jatuh nih ini mesti dihilangkan sedikit ya kita harus turunkan si background ini kita akan punya layer hitam tidak akan jatuh terus jadi ini cara ngakalin aja temen-temen ya jadi sebenernya ini kita bisa menggunakan bagaimana cara kita bisa ngakalin nah itu temen-temen terserah dengan kainakan temen-temen seperti apa aja jadi di dalam game programming ini kita gak punya kayak satu cara yang benar-benar patent semua orang harus mengikuti cara seperti itu gak juga, tapi temen-temen bisa berkreasi bagaimana mengwadiknya gitu ya oke, jadi sekarang kita sudah punya background yang sudah bisa bergerak dengan menggunakan parallax background jadi temen-temen juga bisa pasang disini kalau pengen parallax backgroundnya ada di depan juga bisa, jadi saya coba duplikan aja jadi kita punya 2 parallax background tapi parallax background yang kedua ini misalkan saya pengen hapus backgroundnya pengen hapus backgroundnya dan saya pengen pasang si background yang ini si parallax background yang ini supaya dia berada di 0 saya pasang layarnya di 0 kita akan hapus teren 2 nya maka sekarang kalau saya jalankan sekarang kita akan punya si background yang seakan-akan ada yang di depan daripada layar kita jadi disini kita punya background yang berada di depan dari layar atau yang background yang ada berada di belakang dari layar nah ini bisa temen-temen atur sendiri aja ya jadi disini kita bisa atur supaya misalkan si sprite-nya ini turun ke bawah sedikit supaya dia pas di kamera kita kita bisa atur misalkan visibility-nya kita ganti warnanya misalkan lebih coklat gitu supaya dikurangin sedikit misalkan segini nah kita bisa punya background yang ada di depan jadi ada yang di belakang ada yang di belakang ada yang di depan kalau pengen scale-nya diubah tinggal ubah aja scale-nya tapi kalau yang di depan kita punya motion yang lebih besar seakan 3 pasang supaya di depan kita punya background di belakang juga kita punya background gitu ya nah ini terserah dengan temen-temen selaranya kayak gimana oke sampai sini aja video kita kali ini kita sudah belajar mengenai parallax background dan parallax layer dan kita akan melanjutkan permonggraman game kita di video berikutnya terima kasih banyak atas perhatiannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih